Sekitar 38 model berlenggak-lenggok di catwalk dengan Tugu Pahlawan sebagai center point. Model-model ini mengenakan batik dengan berbagai motif dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Karya desainer Denny Irawan dan Edward Huta Barat memukau mata penonton yang hadir pada acara Cantik Jawiwetanku Global. Gelaran ini membuktikan batik Jawa Timur mampu ditampilkan dengan gaya elegan, mewah dan berkelas. Denny Irawan mengungkapkan pemerintah Jawa Timur dapat memberikan edukasi dan penampingan lebih intensif pada desainer-desainer lokal agar lebih mengangkat batik Jawa Timur. Nah saya sendiri sudah membawa beberapa batik untuk saya bawa di event internasional seperti di Fashion Gallery New York Fashion Week itu di New York. Gelaran cantik Jawiwetanku terinspirasi dari sejarah bermulanya batik di Nusantara yang dikenalkan pada masa pemerintahan Cainegara, Raja Kedua Majapahit. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawan, sah mengakui batik-batik Jawa Timur membutuhkan sentuhan desainer-desainer handal. Pemprov Jatim akan berupaya mengangkat batik Jawa Timur dengan meningkatkan kualitas desain dan sinergi membangun cita-cita bersama dalam upaya meningkatkan ekonomi dan sektor industri batik di 38 kabupaten kota. Membangun satu cita-cita bersama bahwa batik Jawa Timur nanti bisa menjadi bagian dari pengayaan di Paris Fashion Week, New York Fashion Week. Dengan diakuinya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda oleh UNESCO pada 2009 lalu, batik-batik Jawa Timur memiliki peluang besar untuk kian melesat ke pasar mancanegara. Ekarima, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!